Persib Bandung Di Liga 1 Indonesia Julukan mereka adalah Maung Bandung dan Pangeran Biru Sejak zaman perserikatan Permainan Persib Bandung mempunyai Ciri khas tersendiri Yaitu dalam bahasa Sunda Tiktok yaitu permainan kaki Ke kaki, mengandalkan Kreativitas dan kecepatan penyerangan Sebelum lahir nama Persib Pada tahun 1923 Di kota Bandung Berdiri Bandung Inlands Cefut Babang, BIVB BIVB ini merupakan Salah satu organisasi Perjuangan kaum nasionalis Pada masa itu Tercatat sebagai ketua umum BIVB Adalah Syamsuddin yang Kemudian diteruskan oleh putra pejuang Wanita Dewi Sartika Yaitu IR Atot BIVB kemudian Menghilang dan muncul dua perkumpulan Lain bernama Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung SIP dan National Football Bank NVB Pada 14 Maret 1933 Kedua klub itu Sepakat melebur dan lahirlah Perkumpulan baru yang bernama Persib Yang kemudian memilih Anwar S.T. Pamuncak Sebagai ketua umum Klub-klub yang bergabung Ke dalam Persib adalah Siap Sunda, Singgalang, Jayana, Matahari, Ofu, Ran, Hbom, Jop, Malta, dan Merapi Setelah tampil tiga kali Sebagai runner-up Pada kompetisi perserikatan 1933 Surabaya 1934 Bandung Dan 1936 Solo Persib mengawali juara Pada kompetisi 1939 Di Solo Setelah Indonesia Merdeka Pada 1950 Di gelar Kongres PSSI Di Semarang Dan Kompetisi Perserikatan Persib yang pada saat itu Dihuni oleh Haang Witarsa Amung Anda Ratna Ganda Freddy Timisela Sundawa Toha Leopel Smith Jahja Dan Wageman Hanya mampu menjadi runner-up Setelah kalah bersaing Dengan persebaya-persebaya Pada tahun 1950 Hanaang Witarsa Dan Anas Menjadi pemain Asal persib pertama Yang ditarik bergabung Dengan tim nasional Indonesia Untuk bermain Di pentas Asian Games 1950 Prestasi persib Kembali meningkat Pada 1955 Sampai 1957 Munculnya Nama-nama Seperti Aang Witarsa Dan Ade Deno Yang menjadi Wakil dari persib Di tim nasional Untuk berlaga Di Olimpia Demo Borne 1956 Pada ajang itu Tim nasional Indonesia Berhasil menahan Imbang Uni Soviet Sehingga memaksa Diadakan pertandingan Ulang yang berujung Kekalahan telat Untuk Indonesia Dengan skor 4 sampai 0 Persib Makin disegani Pada kompetisi 1961 Tim kebanggaan Kota Kembang itu Meraih Juara untuk Kedua kalinya Setelah mengalahkan PSM Ujung Pandang Materi pemain persib Saat itu adalah Simon Hahanusa Hermanus Juju Kiper Ishak Udin Iljas Hadade Rukma Fatah Hidayat Sunarto Tiohem Cayang Adedena Hengki Timisela Wowo Sunario Nazar Omo Suratmo Piace Timisela Suhendar DLL Karena prestasinya itu Persib ditunjuk Mewakili PSSI Di ajang kejuaraan Sepak Bola Piala Aga Kondi Pakistan Pada 1962 Bintang Persib Saat itu juga Telah lahir Emen Guru Suarman Setelah itu Prestasi Persib Mengalami pasang surut Prestasi terbaik Persib Di kompetisi Perserikatan Meraih Posisi runner up Pada 1966 Setelah kalah dari PSM di Jakarta Logo dan seragam warna resmi Seragam klub adalah biru dan putih Yang merupakan warna digunakan oleh Kerajaan Siliwangi Logo klub Tampak serupa dengan lambang kota Bandung Logo tersebut dipakai dikarenakan pada masa-masa awal perserikatan Persib dinilai mewakili orang Sunda Saat ini, dua bintang ditambahkan di atas logo klub Sebagai tanda telah memenangkan dua kali Liga pada tahun 1995 dan 2014 Pada ubahan terakhir, logo kini memiliki bentuk perisai yang lebih membulat dan pergantian aksara, font, persib di tengahnya Klub sempat mengubah warna seragam menjadi biru muda dan logo dengan gambar harimau serta tulisan persib dan maung Bandung di masing-masing atas dan bawah logo pada musim 2003 Namun hanya bertahan semusim lewat instruksi pergantian kembali oleh wali kota Bandung saat itu HAA Tarmana Menurut statu TAP PSSI, logo persib sekarang dilindungi dan tidak dibenarkan untuk diganti dan diubah sebagai Penghargaan akan andil klub dalam pendirian PSSI pada tahun 1930 Peraturan ini juga meliputi larangan pergantian nama, domisili, dan warisan sejarah Klub Persib Bandung memiliki penggemar fanatik yang menyebar di seantara Provinsi Jawa Barat dan Banten Bahkan hampir di seluruh wilayah Indonesia, mengingat catatan historis sebagai tim kebanggaan dari ibu kota Provinsi Jawa Barat Fans Persib Bandung tersebar di berbagai wilayah khususnya Jawa Barat seperti Bandung, Bogor, Tasik Malaya, Cirebon, Karawang, Depok, Bekasi, Subang Bahkan hingga di luar Jawa Barat seperti Surabaya, Mojokerto, Blitar, Jombang, Bojonegoro, Madura, Jember, dan wilayah lainnya di Nusantara Dan sekaligus yang memiliki jumlah fans terbanyak di Indonesia mengalahkan Armacronus dan Persebaya Surabaya Penggemar Persib menamakan diri sebagai Bobotoh Pada era Liga Indonesia, Bobotoh kemudian mengorganisasikan diri dalam beberapa kelompok pecinta Persib seperti Viking Persib Club, Bomber, Bobotoh Maung Bersatu, Flower City, Chaswals, Ultras Persib, dan lainnya Persib juga memiliki penggemar dari kalangan selebritis, contohnya Ronald Surapraja, Cita-Citata, Aura Kasih, Meldi Nuramdani Laksani, Rafi, Ahmad, Farhan, Desirat Nasari, mantan VJM TV Indonesia Liga Eddie Brokoli, vokalis band Mocha Arena Efipania, grup band, Kuduran, Pemuda Harapan Bangsa, PHB, Jeruji, Pas Band, The Milo, Ariel Noah, Meli Guslau, Chika Jessica, dan Omes Klub ini juga digemari mantan wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Supporter Persib memiliki hubungan yang sangat kelam dengan Kelompok supporter Persija Jakarta, The Jatmania Sudah banyak peristiwa maupun insiden-insiden yang terjadi akibat permusuhan abadi dua supporter garis keras ini Bahkan pihak kepolisian maupun PSSI dan PT Liga Indonesia pun sudah berulang kali meminta Viking dan Dejak untuk berdamai Setelah kematian supporter Rangga 29 Mei 2012 dalam Lager L Klas Yico melawan Persija, perdamaian antar kedua Kelompok supporter sempat dicanangkan Akan tetapi permusuhan kembali terjadi hingga akhirnya seorang supporter tewas teraniaya kembali sebelum laga pada tahun 2018 Pada laga melawan Persija tanggal 10 Juli 2019, tidak ada kerusuhan yang terjadi dan Kapten Supardi menilai situasinya aman Demikian video kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel ini agar terus berkembang Terima kasih